Intro Sekarang kalian coba ini guys Digitan pertama pasti buat kalian Digitan pertama buat kalian Mantap Bismillah Oke guys, sebelum kita mulai masak dan mukbang Gue pengen nunjukin ke kalian cara Jitu Menambah rasa percaya diri untuk kegiatan kalian seharian Relaxa, permen yang membuat mulut wangi Yang memberikan kesegaran dan rasa percaya diri Cocok banget nih buat kalian millennial Yang suka beraktifitas setiap hari Rasanya segar dan memberikan cool sensation Ada berbagai macam rasa Barley mint, orange mint, grape mint Cherry mint, lemon mint, dan mango mint Buat gue yang paling cocok adalah Relaxa barley mint Sensasi segernya menjagarkan banget Setiap selesai makan relaxa Seger Eh ini tim gue ada yang mau nge nih Oke, gue kasih ke kalian nih Untuk asmi Yang grape mint Untuk lindo Relaxa yang orange mint Jadi relaxa ini guys juga bisa kalian nikmati setelah makan Misalkan makan kita makan yang berbau-bau banget Kita makan relaxa Itu mulut yang sugar Dijamin fresh Dan kalian pede banget pastinya Relaxa Permen wangi Penyagar mulut Oke guys, sekarang saatnya kita mempersiapkan bahan-bahan masakan Untuk kita mukbang Tapi sebelum itu gue pengen ganti baju dulu nih guys Ke warna hitam Biar baju gue yang warna cantik ini Yang mirip banget sama relaxa ini Tidak kotor Oke guys Yuk, nanti baju dulu So guys, balik lagi di episode masak-masak Barang Tanboikun Si tukang masak Alakadarnya Nah di episode kali ini Gue mau bikin sesuatu yang beda nih guys Gue mau pake Gue mau ngolah Short plate Slice beef ini Yang biasanya ada di Yoshinoya Tapi gue mau pakein sambal hijau Kalo misalkan Daging short plate ini Kalo pake sambal merah Atau sambal mercon yang pedas-pedas Pokoknya warna merah itu udah dibikin sama Chef giri-girianza ya Yang enak banget Dan gue suka Nah di episode kali ini Gue mau bereksperimen sekalian Apakah daging short plate ini Nikmat kalo dipakein sambal hijau Nah sarankan Yuk langsung aja Kita mulai masak guys Nah disini sudah ada bahan-bahannya Ini ada short plate Tuh Ini ada juga nih Ini slice beefnya Lupa gue bagian apa Yang short plate tuh seperti ini guys Ini bagian belly Bagian perut sapi ya Ini tuh sapinya Terus ini sudah ada juga nih Cabai rawit Ini cabai rawit hijau Gue campur ya Ada cabai rawit hijau Ada cabai hijau keriting Ada juga cabai hijau yang besar Oke Terus ada juga ini Bawang merah dan bawang putihnya Udah gue campur juga Terus ada pake tomat hijau juga Oke Pertama-tama Gue mau ngalusin si bawang merah dan bawang putih dulu Nah guys Disini gue langsung masukin aja nih Bawang putih dan bawang merah Ini perbandingannya Sekitar 5 banding 3 ya Bawang merahnya 5 Bawang putihnya 3 Seperti itulah perbandingannya Atau 7 banding 5 juga boleh Terus 9 banding 7 juga Nggak apa-apa Gue suka kalian lah Pertama gue pengen ngalusin Si Bawang-bawangnya ini dulu ya Soalnya si cabai ini gue bakalan Bikin kasar guys Nah ini kita haluskan dulu Sip Nah ini tidak terlalu halus-halus banget Tapi Nggak kasar juga gitu Good lah Sekarang kita blender si cabai hijau Ini blendernya agak kasar ya Sebentar banget Kalau bisa Jangan lama-lama Ini cabai rawitnya tuh Kalian bisa lihat nih Ini Cabai rawitnya banyak Nggak main-main Jangan kita kasih minyak dulu Soalnya takut dia nanti kehalusan Tuangkan Nah Nggak terlalu halus-halus banget Kalau kita pakai minyak Dia bakalan halus parah guys Nah ini sudah guys Ini agak kasar Tidak terlalu Halus banget Dan tidak terlalu kasar banget Cuman kasar Dan ada beberapa yang masih utuh Ya it's okay Nggak main Ini kita pinggirkan dulu Dan abis itu kita goreng Si Kita tumis si Dagingnya ini guys Ini kita masak terpisah ya Si cabainya ini Nanti kita masak Nah kita masak si Daging shortbread ini Nah nyalakan api Kita kasih sedikit minyak saja Nah Jangan terlalu banyak Soalnya nanti si Daging shortbread ini Juga mengeluarkan minyak guys Si jus-jusnya tuh juga keluar Setelah agak panas Langsung kita cemplungin Si daging ini Sumis Kita kasih secumput garam Dan black pepper Nah kita bumbuin dulu ya Bumbunya cukup garam sama pepper dulu Soalnya nanti dia Dibumbuin pakai Si cabai hijau Jadi biar tidak terlalu overpower Jadi si dagingnya Seasoningnya tipis aja Dan kita pengennya dia setengah matang dulu ya Soalnya nanti setelah ini Bakalan kita torch lagi guys Biar ada smoky-smokynya Sip Kita matikan apinya Nah Sudah setengah matang Nice Kita taruh disini guys Sip Dan sekarang kita torch guys Ini kita torch Biar Rasa smoky-nya keluar guys Ingat kalau kalian Ini ya Torching Something itu Jangan alasnya kayu ya Ingat Jangan alasnya kayu Apalagi makanan tuh Kadang gue liat beberapa orang Nge torch Alasnya kayu Ya kebakar dong Kelenan kayu dia makanya Gak perlu semua Gak perlu rata banget ya Mending di torching aja Oke Nice guys Aroma smoky sudah mulai ada Kalian bisa liat nih Ada sedikit warna-warna Agak gosongnya itu Nah itu yang kita cari guys Nah sekarang Kita tumis si sambalnya guys Oh iya Tapi sebelum itu Sebelum menunggu dia panas Kita potong-potong si Tomatnya Gede-gede aja Sip Nah Oke Masukin si Bawangnya Hmm Nice banget guys Ini aroma bawang putih Dan bawang merahnya Sudah menyatu Sekarang kita masukin Si sambalnya Langsung Itu kan gak terlalu halus banget Jadi Biar blender Blender cabai Pakai blender Dan gak terlalu halus Kalian jangan kasih minyak guys Atau air Langsung mentah gitu aja Udah kalian blender Jadi gak halus tuh Gak butuh halus Nah kenapa gue pake bawangnya banyak Karena kita juga pake daging guys Jadi kita butuh bawang juga yang banyak Soalnya daging ini bener-bener seasoningnya itu ala kadarnya doang Pake garam dan black pepper doang Jadi nanti kita ngambil rasa dari si bawang yang kebanyakan disini guys Oke sekarang kita kecilkan api Kita kasih Serbumbu kenikmatan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Dan 1 sendok teh micin Sambil rasa Makin kali Oh Allah enak banget Sambil hijau ini kita harus bener-bener masak guys Soalnya dia bikin Kalian sakit perut Terlalu matang Sekarang kita masukin Si Daging ini guys Bersama dengan Si jus-jusnya Si airnya itu Air penuh penikmatan itu guys Sekarang kita aduk rata Oke guys hampir matang Nah ini gue pengen rapi tempat dulu guys Meja udah rapi Sekarang kita ecip rasa Kelar Ayah Panas Kasih sedikit gula Biar ngebelin Si rasa Powerfulnya ini Dikit saja Yang banyak-banyak Soalnya orang padang Gak pernah masak pake gula Si rasa Powerfulnya ini Lihat tadi gue pake apaan tuh Ini dikit aja guys Menimbangkan rasa Oke Ready guys Nice Oke biar gak malam-lamam Langsung saja Gue ambil nasi Abis itu gue ambil piring Dan abis itu kita mukbang Oke guys ini dia Ini wangi banget sumpah Nah biar ada kriuk-kriuk Garing-garing ya Gue udah siapkan McD Spicy guys Ini ada McD spicy Nah ini biar ada kriuk-kriuknya Ada juga McD yang Biasa Ini yang Tidak spicy Atau yang original crispy Sip Oke guys ini dia Ada Beef Slice beef Yoshinoya Cabai hijau Nah ini kan soalnya ini identik sama Yoshinoya ya Jadi ini gue sebut aja Yoshinoya Menu terbaru Yoshinoya Yaitu Yoshinoya Cabai hijau Super pedas Pakai Ayam dari McD juga nih guys Ini ada yang spicy Ada yang original Oke Yuk langsung aja kita ke Studio Makan Nice Oke guys Kita ada di studio makan Yuk langsung aja kita mulai makan Sebelum makan kita baca doa Mulai Sekarang kalian coba ini guys Digitan pertama pasti buat kalian Gitan pertama buat kalian Mantap Bismillah Gurih Dagingnya lembut Nggak overcook Masih kenyal Terus si cabainya ini juga Balance banget guys Si bawangnya Bawangnya itu kan tadi banyak Jadi menyatu juga si dagingnya Dan ini bener-bener mencerminkan sambal cabai hijau banget Dan pastinya pedas Karena tadi gue pake cabai riwit Yang kecil-kecilnya cukup banyak Jadi nggak terlalu pedas banget Karena kita coba yang pake nasi guys Dan pake kuah gula ya Kalian bikin si daging yang kayak gue ini Resepnya sama Terus kalian pakein Nasi Perfect Sekarang kita pake lagi nih guys Sopernaut Bismillah Ayo make di Spicy Kulit nih Kulit guys Kulitnya buat kalian Kurang baik apa-apa Coba gue Pake ini Slice beefnya Yosinoya cabai hijau Pake nasi yang ada kuah gulai Panas Panasnya ketinggalan guys Di dalam Mantap Bismillah Pake nasi yang ada kuah gulai Pake nasi yang ada kuah gulai Uun aku bicaranya sekarang kita fokus makan paduan yang perfect banget guys suapan maut um hmmm hmmm ayam mcd hmmm 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 wah hmmm 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 gurete ah Mantap Terima kasih telah menonton! Terakhir Gokil enak banget Pas ku makan ya, gua ngerasain kayak ada Rasa-rasa smoky Dan ternyata gua inget Tadi gua torch ya Makanya rasa smoky juga ada guys The best resep ini tuh Bisa kalian coba Dan gampang banget Lagian sorpek tuh bisa kalian beli di toko online Semuanya ada Pokoknya easy Dan pasti nyenang Oke, gua harap kalian nanya sama video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you in the next video guys Bye Salam Salam Anaklus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax